Sumatera Selatan pemeriksa berawal dari hobi seorang warga Palembang membudidayakan ular sanca bola Afrika di rumah kediamannya. Ternyata hasil budidayanya mampu merauk pundi-pundi rupiah. Inilah ular sanca bola Afrika hasil budidaya seorang warga di kawasan Jalan Lieutenant Mukmin, Jindai, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berawal dari hobi, sudah enam tahun terakhir, Nufiandi Kurniawan membudidayakan ular jenis Python Regius yang tak berbisa ini. Reptil ini terkenal gemar melingkarkan tubuhnya menyerupai bola sehingga tidak memerlukan tempat luas untuk pemeliharaannya. Yang perlu diperhatikan saat membudidayakannya, tempat pemeliharaan harus bersih dan hangat. Sementara itu untuk melakukan perkawinan, umur jantan minimal usia 13 bulan sampai 15 bulan, sedangkan betina umur minimal 2 tahun. Dalam setahun, ular ini bertelur satu kali dan menghasilkan lima putir hingga sembilan putir telur. Dengan ruangan jenis siapapun yang membudidayah jenis ini, mau sampai puluh neger dalam ruangan yang terbatas putisannya, sedangkan betul jenisnya gaya-gaya dan satu ekor ular jenisnya bisa sampai 1-5 bulan dan sudah makan sudu ini. Kalau jadi berapa? Kalau ini 1 meter 20 dan 1.000.000. Bagi para peminat ular, satu ekor ular jenis ini dihargai 700.000 rupiah hingga 1 juta rupiah. Yanwar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.